Sembunyikan hambamu di balik salimu, dalam nama Yesus, amin. So sweet ya the presence of God, oh hallelujah. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan itu dengan tulus hati, sebab Tuhan tidak pernah menolak orang-orang yang tulus hatinya. Sekalipun jikalau ada yang sudah bersalah, mengalami kegagalan dalam hidup ini, jangan takut Tuhan itu tidak benci. Tuhan itu satu-satunya yang tidak akan marah sama kita waktu kita salah. Tuhan itu baik. Dan Tuhan akan menonton membimbing kita, Dia tidak akan biarkan kita dalam kesalahan kita, makanya Tuhan bagikan firman supaya kita dibenarkan. Mari sekarang kita buka bersama-sama di Lukas fasal yang ke-18, ayat 9 sampai 14, perumpamaan tentang orang farisi dengan pemungu cukai, saya berikan judul untuk saat teduh ini, menghampiri Tuhan dengan cara yang benar. Saya ulangi, menghampiri Tuhan dengan cara yang benar. Berarti kita bisa hampiri Tuhan dengan cara yang salah dong? Iya, bisa. Banyak orang. Makanya di sini ada dua orang di sini, yang dijadikan perumpamaan. Orang farisi dan pemungu cukai, sebagai bahan perbandingan. Bahwa ada sebagian orang itu kelihatannya sedang berdoa, padahal dia tidak menghampiri Allah. Jangan doa dengan egomu ya, Tuhan tidak akan dengar. Tapi kalau kita doa dengan tulus hati, hancur hati silahkan. Jiwa patah remuk tidak akan dipandang hina. Kalau kita datang approaching God, menghampiri Tuhan dengan demikian, dengan cara yang berkenan, Tuhan itu terima kita. Di dalam cerita ini saya kasih bocoran. Yang akhirnya diterima sama Tuhan adalah doa pemungu cukai, bukan orang farisi yang puasa dua kali seminggu. Saya bacakan dulu ayat 9, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi kita harus tahu dulu ayat 9, Yesus ucapkan perumpamaan ini, peruntukannya itu loh jelas sekali. Untuk menyindir orang-orang yang menganggap dirinya benar, dan mereka yang suka memandang rendah orang lain. Tuhan buat perumpamaan, saya baca lagi ayat 9, dan kepada, ya, YTH yang terhormat, to whom it may concern. Ini ditulis kepada orang yang menganggap dirinya benar, dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Kita gak bisa doa dengan ragi farisi. Apa itu? Gak bisa kita sembayang, ngaku-ngaku masuk hadirat Tuhan, padahal egois hatinya. Gak bisa. Doa itu di pelataran depan harus dibakar total korban bakaran. Berarti doa itu di level satu. Saya tunjukkan sap-sapannya doa ya. Kenapa begitu? Karena ini akhir tahun kan, jadi kita harus lebih sungguh lagi cari Tuhan untuk tahun depan. Makanya jangan sampai doa kita itu ditolak alias dikembalikan. Doa di level satu di pelataran depan itu harus bakar egomu. Orang yang sombong rohani gak bisa sembayang. Gak bisa. Pride is prayer's number one enemy. Kesombongan hati itu adalah Heaven's number one enemy. Atau musuh sorga nomor satu. Karena kalau kita sombong, Tuhan gak mau dengarkan. Kalau kita salah, asal kita mau bertobat dan kita menyesali, lalu kita cari Tuhan. Tuhan terima. Tapi kalau orang sombong itu kan merasa dirinya benar. Memandang semua orang lain itu lebih rendah dari dirinya. Yang seperti itu ya, kelihatannya sembayang paling hanya bahasa tubuhnya. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia gak connect sama Tuhan. You know many people, there are more people who are out of touch. Di luar sana ada banyak orang yang gak connect sama Tuhan daripada yang connect dengan Tuhan. Jangan sampai doamu itu gak nyampe. Meskipun didoakan dalam nama Yesus itulah satu-satunya jalan. Tapi gak bener-bener sampai ke sana. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka. Tapi Pastor Philip, saya doakan harus fasilida. Saya gak bisa doa seperti Pastor gitu loh. Anda akan terkejut. Bahwa ternyata kefasihan dalam berbicara itu gak ada hubungannya sama doa. Itu hanyalah gaya bahasa kita aja beda satu orang dengan yang lainnya. Ayat 10. Ada dua orang pergi ke Baid Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah farisi dan yang lain pemungu cukai. Coba lihat ya farisi di sebelah kiri pemungu cukai di sebelah kanan. Ada dua orang pergi ke Baid Allah untuk berdoa. Jadi berapa orang yang berdoa kalau menurut ayat ini? Ayat 10. Dua orang kan? Kelihatannya dua orang sedang berdoa. Tapi hanya satu yang menghampiri Allah. Both men indeed prayed but they did not approach God the same way. Dua orang memang sembahyang tapi mereka tidak menghampiri Tuhan dengan cara yang sama. Alias yang satu menghampiri Tuhan dengan cara yang benar, yang satunya lagi menghampiri Tuhan dengan cara yang salah. Yang mana ya? Orang farisi itu misalkan bahasa sehari-hari ini, hari ini apa ya? Orang farisi ini seperti siswa teologi ya. Maaf kalau ada di sini siswa teologi, ini bukan berarti Anda. Seperti saya sendiri juga lulusan teologi. Orang farisi itu pengetahuannya banyak tentang firman Tuhan. Mereka orang yang religius sekali. Belum lagi mereka terpandang. Di masyarakat zaman Yesus, mereka yang disebut-sebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Kelihatannya inilah. Kalau kita tidak tahu ceritanya penuh, misalkan kita baru jadi orang Kristen, tidak pernah familiar dengan Alkitab, kalau kita ditutup di sini sekarang, tidak boleh dilanjutkan. Ayo, kira-kira siapa yang doanya mumpun nih? Siapa yang doanya manjur? Farisi pasti. Farisi punya manualnya doa. Pemungu cukai? Mana bisa. Ini orang korup sekali nih. Ini orang yang dibenci oleh masyarakat. Dihindari oleh teman-temannya sendiri, bahkan keluarganya. Tapi Anda kan terkejut ya. Dua orang kelihatannya pergi ke baik Allah untuk berdoa. Tapi dua orang ke baik suci, hanya satu yang keluar dari baik Allah dibersihkan oleh Tuhan. Hanya satu yang doanya sampai ketatah kasih karunia. Ayat 11. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Oke, mari kita catat sekarang ya. Saya ajak Anda jeli dan teliti membaca ayat 11 dan 12. Orang Farisi itu berdiri, oke, posturnya sudah benar. Ya, memberikan standing, standing respect ke Tuhan dan berdoa dalam hatinya begini. Kita akan uji hatinya. Ternyata hatinya salah. Sekalipun dia seolah-olah berdoa dalam hatinya, hatinya enggak beres di depan Tuhan. Apa yang tidak beres, coba saya bacakan, Anda tebak, kira-kira apa yang enggak, 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 apa yang enggak tepat di dalam doanya. Bukan bahasanya ya, bahasanya aduai. Nanti waktu kita baca, wow, fasih lidah. Coba saya bacakan sekarang, ini doanya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lelim, bukan pejina, dan bukan juga seperti pemengucukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Oke, kira-kira apa saya kasih bocoran. Buat gampang aja. Terlalu banyak akunya. Saya hitung, kalau Anda hitung ya, coba sekali lagi, cepat-cepatan ya. Kira-kira ada berapa kata aku atau ku di dalam total doa pendek itu. Satu, dua, tiga. Saya baca ya. Cepat Anda hitung ya. Saya bacakan sekali. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lelim, bukan pejina, dan bukan juga seperti pemengucukai ini. Aku berpuasa dua kali seminggu, aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Cepat, berapa? Ya, teman-teman yang ada di sini sekarang, kru di balik layar, semua pada berkata, lima. Betul sekali, lima. Lima. Dalam doa pendek, dua ayat yang merupakan satu kalimat yang panjang. Ada lima kata saya, ai, 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 ai. Tahu enggak? Ini kelihatannya, kelihatannya seolah-olah dia berdoa kepada Tuhan, padahal dia berdoa pada dirinya sendiri. Tapi pakai nama Tuhan. Hebat enggak? Makanya Tuhan benci sekali dengan kemunafikan varisi. Karena mereka memanfaatkan Allah. Mereka memakai nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Tuhan dijadikan Alpha Omega, depan ya Allah, belakangnya itu Tuhan, dalam nama Yesus, gitu ya, kalau kita hari-hari ini doanya begitu, begini. Tapi di tengah-tengah itu semua penuh dengan dirinya sendiri. Aku, aku, me, 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 main, main, main. Aku, punya aku, saya. Punya saya. jadi nampaknya dia itu berdoa, padahal dia sedang berdoa pada dirinya sendiri. Nampaknya dia berbicara kepada Allah, padahal dia sedang berbicara dengan dirinya. Berapa banyak kita ketika memuji menyembah Tuhan juga, isinya cuma tentang dirimu, diriku, lagu ini cocok untuk aku, lagu ini bukan untuk aku. Menyembah itu enggak ada hubungannya denganmu dan denganku. Menyembah itu tentang dirinya. It's all about him. Kalau kita menyembah, itu lebih banyak ke engkaunya. Minimal lah, kalau kita ada sungkannya gitu ya. Minimal ke dianya. Dia terlebih besar, dia terlebih besar, di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, di dalamku, selama-lamanya. Kita lebih ke obyeknya, dia terlebih besar, Yesus terlebih besar, itu subyeknya. Ya kan? Dianya itu, kata dia di situ, Yesusnya itu empat kali minimal. Kita hanya dua atau tiga cukup. Terakhir ditutup dengan selamanya. Contohnya, lagu itu bukan tentang kita. Kita dihubungkan dengan Allah saja, sudah enggak layak kok. Kita bisa disebut di satu lagu dengan dia ya. Ada engkau, ada aku. Itu luar biasa loh. Siapakah aku ini, jadi biji matamu, dengan apa aku balas, selain memuji dan menyembahmu. Berapa banyak kita, kalau berapa kali kita, seringkali punya kita pun kebiasaan, kita ke gereja juga, lihat, wah ini lagunya cocok untuk aku, enggak cocok. Datang untuk menyembah lagu nomor dua. Firman juga sama kan. Wah ini, pembicaranya lucu ini. Ini entertaining ini. Siapa bilang Tuhan itu harus hibur kita? Emangnya Tuhan itu entertainment kan? Enggak. Kalau saya dengar firman Tuhan, yang korba bagus atau tidak, asal kalau dia baca Alkitab dan singgung saja Alkitab, maka itu saya pegang minimal firman yang murni, ayat masnya apa. Jikalau penjabarannya kurang pun, saya tetap dapat sesuatu. Asal, bukan penjabaran yang tidak Alkitab. Iya. Saya enggak datang mendengarkan firman itu dengan seperti juri di kontes nyanyi, saya lihat apakah yang korba ini falas atau enggak. Enggak. Saya takut kalau dia terlalu, kalau yang korba itu terlalu bagus, terlalu terang kan, terlalu jelas kan. Jadi kalau saya melanggar firman, saya sudah enggak punya alasan. Minimal saya enggak bisa ngomong di depan Tuhan, saya enggak ngerti firman yang dibagi, saya enggak ngerti korbanya. Nah, kalau gitu kalau kita enggak ngerti, kalau kita salah kan masih ada alasannya. Alasannya, kalau sudah jelas sekali, malah bahaya. Justru kalau dikasih firman yang super-super clear, you and I, kita enggak bisa lari. Makanya kalau yang samar gitu pun, saya berkata, Tuhan, aku tetap dapatkan remah-remahnya. Aku tetap dapatkan protein, dapat gisinya. Saya berkata, Tuhan, ini aku ngerti, itu yang ngerti. Tuhan akan hakimi dan adili kita berdasarkan pengertian kita. Akunya terlalu banyak nih orang-orang farisi. Aku, 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 aku. Lalu ada kata ini tuh. Coba anda, 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 anda cermati. Ayat 11 tadi ya. Mana itu ada? Tadi. Orang farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku enggak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungu cukai. Ini. Anda tahu, ini, ini artinya apa? Hii. Kayak anak kecil, ketemu anak kecil. Hii, hii gitu. Cicik gitu. Ininya itu, ini cicik. Hii. Cicik menghindari kayak, hmm, ini orang emulung ini. Bau compang-camping dari sampah. Hii. Kalau kita lihat orang muntah di jalan, hii. Nah, hiinya itu hii. Sebuah hijijikan. Ya, hii. Dan Tuhan enggak suka dengan attitude itu, ternyata. Itulah sebabnya ditolak, bukan karena dia fasilida atau bukan. Dan dia berpuasa sih. Ayat 12, aku berpuasa dua kali seminggu. Memang orang-orang faris itu, orang-orang Yahudi yang ortodoks begitu, mereka berpuasa Senin-Kamis. Mereka berpuasa di hari kedua, minggu itu. Hari pertamanya kita itu hari Senin kan. Tapi kalau hari mereka, hari pertama itu minggu. Sabtu itu sabatnya. Jadi mereka itu, puasanya itu Senin dan Kamis. Monday and Thursdays. Karena itulah waktu yang mereka yakini, sebagai waktu Musa naik gunung dan turun membawa tauratnya. Senin naik, Kemis turun. Berarti orang faris ini orang yang taat sama tradisi. Orang yang perfect performanya. Tapi Tuhan enggak peduli. Kalau kamu berani gituin saudaramu, hii. Tuhan juga akan hii. Sama dirimu. Tuhan kan pasti akan memandang rendah orang yang memandang orang lain rendah ya kan. Coba bayangkan, jika Anda itu melihat orang lain yang hutang sama Anda itu, Anda bebaskan. Lalu habis itu, dia itu orang lain lagi hutang sama orang itu, yang hutang pada dirimu, yang Anda bebaskan itu, lalu dia mencekik orang tersebut. Padahal hutangnya dia cuma ribuan rupiah. Hutangnya orang yang Anda bebaskan itu jutaan atau ratusan juta. Anda lihat gitu bisa respect enggak? Aku bebaskan kamu ratusan juta. Itu orang hanya ratusan ribu. Kamu cekik begitu. Kamu masukkan penjara. Wah, enggak baik ini. Enggak baik kamu. Kita bisa begitu kan? Kalau begitu saya juga akan menjarakan kamu. Mungkin kita bisa bergantung begitu. Jikalau Anda adalah orang yang berpengaruh, yang berkuasa. Tuhan juga sama. Bayangin kalau orang yang kayanya tanggung, hina-hina temannya, yang tidak sekaya dia. Kalau Anda adalah konglomerat terkaya di negara itu, melihat begitu, Anda bisa merasa gimana? Anda bisa merasa, jijik kan? Kenapa kamu demikian? Aku loh enggak pernah hina kamu. Aku orang kan. Kenapa kamu hina orang lain? Tapi sama saya, kamu takut-takut dan menjilat. Berapa banyak kita itu seperti menjilat Tuhan, tapi waktu sama bawahnya kita tekan. Dan Tuhan berkata, aku juga jijik sama dirimu. Hii. Itu menghampiri Tuhan dengan cara yang salah. Karena jangan salah. Karena Tuhan itu, Tuhan itu enggak bisa kita tipu. Satu saja problema kita dengan Tuhan. Tuhan enggak tahu. Masalahnya gitu. Kalau kita enggak tahu kan, luar dalam, depan belakang. Kalau Tuhan itu begini, di koin yang sama itu yang menghadap ke dia, dia bisa lihat koin hadapan belakangnya. Dia bisa lihat sisi satunya. Tuhan itu melihat dua-dua tanpa tukar bayangan. Ajaib Tuhan. Makanya itu kalau kita menghampiri Tuhan, mesti dengan sikap hati yang benar. Nanti saya kasih rangkumannya. Tenang aja. Kita nge-flow dulu ya. Ayat berapa ini sekarang? 13 sekarang ya. Tetapi pemungu cukai itu berdiri jauh-jauh. Nah sekarang giliran, lakon kedua. Malah justru lakon sesungguhnya. Tetapi pemungu cukai itu berdiri jauh-jauh. Dia ngerti dia salah lah. Dia tahu lah bahwa dia di dunia abu-abu. Dia tahu bahwa seringkali dia kompromi dan kadang-kadang jahat lagi. Tapi dia itu sebenarnya masih ada rasa sungkan sama Tuhan, ada takutnya. Jadi dia kalau datang ke gereja itu perasaan gak bersih itu ada. Jadi orang ini masih tidak bisa menipu hati nuraninya. Jadi dia datang, pemungu cukai itu kebaik suci, berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengada ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata. Kata memukul sini itu memukul-mukul. Jadi ini majemuk. Memukul sini itu repetisi. Jadi dia bukan hanya memukul diri. Aduh gitu. Enggak. Dia memukul terus. Ini bukan mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh melakukan ini. Tapi orang ini tidak terasa secara fisik sampai mukul-mukul dada. Karena di dalam hatinya dia gak tahan. Aku kok bisa begini ya. Aduh aku kok bisa begitu. Dia pukul-pukul dadanya sepertinya. Aku memukul-mukul. Pernah gak kita merasa begitu? Alias menyesal. Pernah gak kita itu menyesal sampai gak berani melihat wajah kita sendiri dicermin. Mungkin setelah kita marah-marah sama keluarga. Mungkin setelah kita berbuat dosa. Mungkin setelah kita jatuh ke dalam kebiasaan lama. Atau mungkin karena kita keceplosan atau kebobolan di depan umum. Lalu abis itu kita melakukan sesuatu yang merugikan semua dan sulit ditarik. Udah menjadi reputasi. Dan sudah menjadi kerusakannya udah terjadi. Pernah gak? Rasanya kalau kita di shower ya. Udah di waktu lagi mandi sendiri gitu. Rasanya gak mau keluar. Rasanya di dalam air itu sudah forever gitu. Kalau bisa air ini membuat aku leleh jika aku es batu. Lalu lenyaplah aku. Pengen begitu. Aku ingin lari ke tempat terbitnya fajar. Aku ingin lari ke situ. Ke bawah orang mati. Atau ke tempat yang tinggi. Tapi ke manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Perasaan itu loh. Perasaan memukul-mukul itu perasaan I'm not worthy. Aku menyesal sekali. Andai kata aku masih bisa kembali ke hari esok. Yesterday all my troubles seemed so far away. Semua masalahku di kemarin itu rasanya jauh ya. Tapi setelah aku melakukan itu aku gak bisa kembali. Anda merasa stagnasi dengan kesalahan sendiri? Ini pemungcukai rasakan itu. Dia memukul diri sendiri. Serta berkata Nah mari kita lihat perkatanya. Ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Nah pakai kata ini juga nih. Tapi ini kali ini dia bukan jijik sama siapa-siapa. Dia jijik sama diri sendiri. Lebih tepatnya dia jijik sama perbuatannya. Dia berkata Ya Allah kasihanilah aku. Orang berdosa ini. Kata ini itu sama dengan ininya farisi. Hanya alamatnya beda. Si farisi ditujukan ke pemungcukai. Si pemungcukai ini itu ditujukan pada diri sendiri. Hii. Hii. Tapi dia gak bunuh diri seperti Judas Iskariot. Bunuh diri itu kebodohan lagi. Karena dia lari dari responsibility. Dari tanggung jawab. Dia enggak. Dia datang ke baik suci. Judas bunuh diri. Dia keluar dari baik Allah. Judas gantung diri. Tapi kalau orang ini masuk ke baik suci. dan dia menghadapi Tuhan dengan kesalahannya. Makanya Tuhan respek. Hii. Sama diri sendiri. Tapi dia gak bunuh diri. Melainkan dia berkata Tuhan aku ngaku salah. Ini kayak Sakeus juga. Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndakan dan barang siapa merendakan diri ia akan ditinggikan. Jadi percuma lah kita datang pada Tuhan dengan kesombongan kita gak dapat apa-apa kalau kita merasa diri benar saja dan orang lain selalu salah. Ini tidak ada hubungannya dengan percaya diri loh ya. Atau kebenaran firman gak ada hubungannya. Ini bicara tentang sikap hati yang salah dan sikap hati yang benar lawan katanya. Tapi saya ajak Anda melihat lagi ayat 13 doa orang ini saya coba tunjukkan sesuatu yang Anda mungkin tidak terpikirkan. Coba kita lihat ya. Kita baca sekali lagi apa kata orang pemungcukai atau orang berdosa ini. Ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini ya. Sebenarnya dalam bahasa Yunaninya lebih pendek daripada bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Dan tidak ada penyambungan kata kira-kira begitu lah ya. Dalam Greeknya Yunaninya dia itu the words are not only much less kata-katanya bukan hanya lebih pendek tapi terkesan terpatah-patah. Jadi bunyinya seharusnya begini. God mercy sin forgive terkesan seperti tidak fasih lidahnya atau mungkin gara-gara dia seseguan menangis atau saking hebohnya dia meratap orang nangis sambil bicara itu kan susah. Pernah lihat orang lagi nangisnya deras lalu dia coba jelaskan sesuatu atau dia coba berdoakan gimana. Jadi bunyinya begini kira-kira ya kalau dengan nangisan ya misalkan Allah sorry dosa ampuni kasihani seolah-olah God mercy kata kasihani itu atonement atau dalam itu dia pakai kata kasihanilah itu pendamaian dengan Allah Allah sorry salah ampuni dosa ngomong apa sih bisa doa gak sih orang ini gak fahsih karena sebenarnya kata-kata ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini dalam dalam tulisan patah-patah selain patah-patah putus-putus dan juga pendek sekali sin rumahnya dapat atonement atau didamaikan dengan Allah siapa yang selama ini kita selalu alasan gak bisa berdoa gara-gara gak fahsih lidah nah ini contoh fahsih lidah yang tidak didengar yaitu si orang farisi dan tidak fahsih sama sekali yang didengarkan oleh Tuhan Yesus bahkan penuh dengan air mata bercampur kata-kata gak jelas keluarnya tetap Tuhan mengerti dan Tuhan damaikan hatinya jangan beralasan lagi saya gak bisa berdoa gak bisa ngomong jangan lagi kita beralasan doa itu harus panjang baru didengar saya gak bisa panjang-panjang patah-patah silahkan tapi hatimu harus tulus menghadap Tuhan tiga poin sederhana ya kan menghampiri Tuhan dengan cara yang benar gimana satu jangan merasa diri benar atau memandang memandang rendah orang lain itu harus pergi dulu doa itu di pelataran halaman depan step one itu detox ilahi terjadi egomu harus mati lo bukan berarti kita gak percaya diri loh ya kalau kita benar orang lain salah ya harus jelas itu apalagi kalau sesuatu yang kita biah tapi ingat loh ya sikap hati kita gak boleh begini kita merasa kita benar terus jangan lupa kita ini tidak punya kebenaran kita hanya bisa hidup di hadapan sang kebenaran you and I we do not possess the truth we only live before the truth akulah jalan kebenaran dan hidup kata Yesus akulah kebenaran jadi hari ini kita punya pengetahuannya pun kita bisa benar besok kita bisa salah jadi orang kalau kita gak berkaca atau bercermin dengan Tuhan karena kita hanya bisa hidup di hadapan sang kebenaran ya jadi jangan merasa diri benar atau memandang orang lain ini langsung di drop out doanya sama Tuhan di level one jangan masuk dengan kesombongan karena Tuhan tidak suka orang yang sombong gampang Tuhan gak pernah tulis dia gak suka siapa tapi di Alkitab jelas-jelas ditulis gini God opposes the proud Tuhan menentang orang congkak jadi langsung kelihatan sentimen Tuhan sama siapa ya dua bagaimana kita mengambil Tuhan dengan cara yang benar itu seperti apa fokus pada engkau di dalam doa bukan pada aku fokus di dalam engkau ya nah baru doa adalah doa yang itulah sebabnya pentingnya worship seperti tadi itu seperti gunanya apa kalau kita worship menyembah Tuhan itu gunanya itu Tuhan 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 bukan aku 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 melulu bukan tujuan dari saat atas dunia apa sih bukankah menuntun orang pada Tuhan pandemi gak pandemi mulainya pandemi ya anda yang setia dari episode yang pertama itu God bless you bayangkan dari sejak dulu sampai sekarang anda saat tadi ini tujuannya satu mengarahkan mata dan hati orang ke Tuhan Yesus always God 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 bukan pandemi pandemi bukan pandemi atau bukan bukan you kita anda dan saya God Jesus 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 makanya roh kudus bekerja jika Yesus ditinggikan salibnya ditegakan dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang worship itu penting loh jangan di skip kalau kita ke gereja atau kita online begini nanti aja sampai ke firmannya jangan-jangan nanti firmannya dapat tapi sikapnya belum diubah worship itu membawa kita itu ke hadapan tahtanya sehingga ego kita mati di situ dan waktu Tuhan bertata di atas pujian kita apapun yang dia katakan dan firmankan akan terjadi atau kejadian dalam hidumu worship membuat segala sesuatu yang Tuhan bilang akan kejadian ya lalu terakhir yang ketiga bawa sikap hati yang rendah dan mudah diajar jangan seperti orang farisi tapi seperti pemungu cukai apa sih sikap hatinya dia itu rendah dia punya humble spirit atau humility bawa sikap hati yang rendah dan mudah diajar teachable tau gak teachable itu sama dengan promotable orang ini ujung dari ayat 14 dikatakan siapa meninggikan diri dia direndahkan siapa merendahkan diri dia ditinggikan jadi dengan kata lain teachability atau hati yang mudah diajar adalah hati yang mudah diangkat oleh Tuhan hatinya mudah diajar hidupnya mudah diangkat hatinya kalau gak mudah diajar biasanya orangnya akan kurang ajar lalu dia akan menjatuhkan dirinya sendiri Tuhan gak perlu jatuhkan orang gitu dia akan tersandung sendiri gak ada yang bantu jadi teachability is promotability teachable being teachable is being promotable mudah diajar itu mudah ditinggikan bawa sikap hati yang rendah dan mudah diajar oke 1,2,3 menghampiri Tuhan dengan cara yang benar gimana? jangan merasa diri benar atau memandang rendah orang lain 2,2 fokus pada engkau di dalam doa bukan pada akunya 3,3 poko sikap hati yang rendah dan mudah diajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati